Halo semuanya kembali lagi dengan saya Jeki hari ini aku bakal nge-review sebuah map mini game ya guys ya jadi map ini bernama Lucky Block race jadi map ini sebenarnya cocok banget buat kalian mainkan bersama temen-temen kalian dan disini udah bagus banget ya guys ya karena disini mapnya itu disediakan empat layer guys jadi disini ada tim hijau biru merah sama kuning jadi di map ini maksimal bermain tuh 12 orang guys dan kalaupun satu orang pun masih bisa aja untuk dimainkan gitu kan jadi gak masalah guys tapi kekurangannya kalau kita main satu orang itu gak seru ya guys ya karena gak ada tantangannya guys karena disini kita harus cepet-cepetan sampai di garis finish ya kayak lomba lari lah atau bermain parkour gitu loh kita harus cepet-cepetan agar bisa ke ujung di situ guys tapi bedanya kita harus ngebuka ini guys laki blok laki blok yang udah disediakan dan disini untuk desain mapnya nih udah bagus banget ya di sini ada logo apa namanya laki blok yang besar banget dan disini kita dikasih dua buku panduan gitu kan ada yang versi bahasa welcome ini bahasa Inggrisnya guys ya di sini di keterangan di sini ada maksimal 12 player sampai empat tim ya guys ya jadi bisa kalian mabar bersama teman-teman kalian gunakan map ini guys dan disini ada sosial medianya juga nah ini dia sosial medianya dan kita langsung aja disini ada setting-settingannya juga guys ini choose color auto random manual Oke manual atau auto random ya biarin aja inventory nah inventory ini ini kalau lulus berarti kalau kita nanti mati itu kan nanti inventory nya bakal hilang semua guys tapi kalau keep nanti ke barang apapun yang kita dapat itu bakal disimpan kita coba lulus aja defaultnya ada walls juga enable to disable terus disini ada juga yang ini guys dengan harinya guys misalkan ini siang siang hari kalau udah bosen mainnya siang hari mainlah di sunset gitu kan terus ada juga yang versi malemnya ataupun day lagi ini pokoknya bisa di enable to disable mode spekulator ini nggak bisa kita aktifin ya guys ya Oke kita langsung aja guys mainkan disini pakai mode siang dulu ya jadi kita langsung play aja untuk mapnya Oke nanti kalau kita main teman-teman kita tunggu aja ini waktunya 10 detik kita nggak bisa langsung masuk ke situ jadi kita bakal diteleporkan ya guys ya Oke kita tunggu kita dapat tim apa Oh warna hijau guys tim hijau nah ini juga bisa kita akan ini ngadu cepet-cepetan sampai di sini ya bisa kita pergi ke warna biru merah ataupun kuning guys jadi bisa untuk mengacau musuhnya guys ada temen kita untuk kita bisa bisa pvv juga disini ya bisa kita pvp agar teman kita agak cepet sampai duluan disitu dengan cara kita bisa hancuran lagi blok yang diberikan wih lah ini kan jebakan guys Oh wuhu cepet-cepetan guys nggak bisa nih ya hilangkan wih ada dikasih TNT what Oh kita nyebrang ke sini nyebrang ke sini terus kita hancurkan Oke dapat di inti nggak berguna kita bakal lihat oke dapat otom ini lumayan nih untuk dapat tahu nanti temen kita uh Wah bahaya guys Revenger 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 eh iya mati deh jadi disini ada kayak cek poinnya gitu guys jadi kita agak bakal langsung kalau jatuh langsung ke lobby enggak guys eh Oke untuk yang dia enggak lihat aku lagi wih apa nih pada kodok guys ini kita hancurkan bisa kita dapat keberuntungan dan bisa dapat kesialan juga guys ada mini eh ada mini parkour juga guys tuh oke dapat Blastroad waduh sebaiknya kita kabur guys Oke untuk menjalannya lambat waduh parah-parah-parah kalau udah gitu udah skip aja guys kita kabur aja guys dari tadi Yah ngejar kan yang ngejar guys eh jatuh Oke untuknya ini ya guys kalau kita tadi akib inventory nya kita lose gitu kan jadi barang apapun yang kita dapat tadi itu bakal hilang kecuali kita dikasih ini guys blog ya untuk gitu guys untuk melindungi diri kita guys dari ancaman yang lain Oh ya dapat ada pandang guys apa nih Wih Aduh itu si babi guys Oke ini udah layer tadi apaan guys aku diteleporkan ke atas Oh makanan-makanan mainnya lewat armor juga eh mampus deh dikasihnya gituan Oke ini sebenarnya enggak harus ya kalian ngancurin ini jadi ini kalian bisa langsung speed aja ke depan gitu kan fokus ke ke depan aja tapi yang masalahnya kalau kita main berdua atau mabar gitu kan pastinya teman kita enggak suka gitu kan dengan kita yang jalan lurus kayak begini pasti kita dihalangi terus guys dengan dia mengambil item yang dikasih oleh eh ya kayak tadi ya dapet totem kita lumayan gitu and dan ini lava racing mantep gak tuh dikasih lava ya bis ya oke Oh kita harus ke depan gisturus ke depan wah ada Revenger guys kita kabur 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 Oke tadi kan kita item hijau ya jadi disini kalau tombolnya yang kita pencet itu salah ya tetap bakal yang menang tim biru guys coba ya kita bakal coba ke becet tombol tim biru yang menang tuh tim biru yang menang guys padahal kita akan dikasihnya tim hijau tadi coba kita pencet lagi nggak bisa guys siapapun yang pertama itu yang pemenangnya guys ya kita nggak bisa langsung kalau udah ada yang mencet sekali itu udah pasti dia yang pemenang guys dan ini bagusnya mapnya kalau kita udah menang dari ya udah diselesaikan mapnya dia bakalan apa nama tuh memperbaiki map yang tadi guys ini nggak bakal hancur sepenuhnya guys kan saat ini udah diperbaiki secara bersih dan itu udah ngulang dari awal lagi ya bisa kalau kalian ingin main lagi bisa aja guys misalkan udah bosan di temset yang D misal di sunset atau di malam hari bisa guys bebas-bebas sedia kalau tadi yang inventornya kita lose kita bisa keep gitu kan kalau udah merasa bosen inventornya hilang mulu ya kalian bisa di keep aja guys agar nanti inventornya nggak ngilang kalau kita mati ya guys ya disini ada uh apa tuh tuh jauh banget itu kayaknya duplikatnya ya guys ya sama aja guys Oke ini ada mini parkournya tapi mini parkournya cuma muter-muter sini aja eh jatuh kan Oke jadi kurang lebih seperti ini untuk map lucky block race ya jadi buat kalian yang ingin memainkan map ini juga bisa kalian cek di deskripsi untuk link downloadnya guys ini wajib kalian gunakan untuk membaru bersama teman guys agar nggak ngebosen Minecraft survival mulia ini sekali-sekali kita main minigame ini guys lucky race ini ya kalau kita mainkan lagi bisa aja guys kita langsung ditunggu selama 10 detik aku bakal coba langsung ya lurus ke depan tanpa harus aku ngancurin satupun lucky block yang ada Oke ini hanya ingin menguji coba aja guys Apakah tanpa kita menghancurkan lucky box Apakah kita bisa gitu kan atau harus minimal satulah atau beberapa lucky block agar bisa menuju ke garis finish itu Oke kita bakal lurus lurus terus ke depan pastinya kalau kita main sama temen juga dikasih aman kita guys pasti dirusuh ya guys ya entah itu dipukul ataupun di hajar semuanya pakai block kata di inti guys ya kita kayak main apa ya main Skyward lah ya kayak begitu ya tapi bedanya ini kita harus memencet tombol yang ada di depan situ guys untuk memenangkan pertandingan ya kalau Skyward itu kita harus saling kill gitu guys Oke kita bakal lihat siapa menangnya kita dikasih tim hijau lagi ya oke dua kali aku dapat tim hijau guys Oke kita langsung pencet aja ini harus sesuai ya jangan sampai kalau temen kita tim biru malah pencet yang warna biru guys ntar kita yang kalah Oke bisa ternyata guys bisa kita pencet ya di siap jadi nggak perlu harus ngancurkan lagi boxnya jadi seperti itu guys untuk video kali ini jadi mungkin untuk video sekarang mungkin segini saja dan terima kasih buat kelas udah nonton di bawang klik like comment subscribe dan seperti ini dan sampai lagi di video berikutnya bye bye ndak ya ndak ndak